Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ustu Amawak Nafkampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat Terkait dengan Bengkas atau dokumen Apa saja yang di-upload Untuk usulan RKBMN Tahun 2026 Disini kawan-kawan Untuk suratnya atau dasarnya Dari Kementerian Agama Ada pada surat Sekretariat Jenderal Nomornya bisa dilihat disini Tanggalnya 26 Agustus 2024 Hal penyusunan RKBMN Tahun anggaran 2026 Silahkan nanti dilihat Apa saja dokumen yang harus Disiapkan atau di-upload pada Siman P2 Disini yang pertama Tertulis surat pengantar RKBMN Ini sudah jelas Surat pengantar biasa Seperti Tahun-tahun sebelumnya Untuk contoh Atau dokumennya Bagi kawan-kawan Yang belum punya Nanti bisa di-download Di bawah Di skripsi video ini Kami centumkan link Downloadnya Atau unduhnya Melalui mediaver Ini surat pengantar RKBMN-nya Verziwood Nanti dijadikan PDF Ditandai tangani Dan di-skin Itu yang pertama Surat pengantar Sudah jelas Yang kedua Surat pernyataan SPTGM Sudah jelas juga Sama tahun yang lalu Yang ketiga Di sini RKBMN Pengadaan Dan RKBMN Ini pembayaran Tingkat kuasa Pengguna barang Ini dicetak Atau diambil Dan isiman P2 Coba kita Contohkan Kita lakukan Cetak Untuk usulan RKBMN-nya Baik pengadaan Ataupun pembayaran Kita login Ke isiman P2 Di sini Kami sudah langsung Login Dengan Analisis Shudker Kita buka RKBMN Shudkernya Kita buka Ticketnya Di sini Ada tombol Cetak Kita klik Jenis citakannya Silahkan dipilih Kita pilih Contoh saja Misal pembayaran Kita ambil Nanti silahkan Klik di bagian Di sini Untuk melakukan Cetak Biasanya status Awal itu Sedang dalam proses Tunggu nanti Sampai dengan Statusnya selesai Baru bisa Diundur Ini karena kami Sudah kami Cetak pada Sebelumnya Jadi statusnya Sudah langsung Selesai Tinggal kita Undur Oke Dicitak Ketiganya Kalian-kalian Tahu Bapak Ibu Ini ada Tiga Payal Atau dokumen Cetak saja Kesungguhan Kita buka Kita buka Payal 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 Sesuai dengan Akunnya Untuk pembayaran Biasanya Tanda tangan Di bawahnya Masih kosong Coba kita Cik ini Tanda tangan Penanggung jawab WAKPB nya Di sini masih kosong Semoga nanti Kalian-kalian Bapak Ibu Ini bisa Teratasi oleh Pengembang Sistem SIMAN P2 Ada update Atau pembayaran Untuk sementara Nanti silahkan Di edit Disesuaikan Dengan SIMAN P1 Untuk penanggung jawabnya Di sini Bagaimana Susunannya Silahkan edit Dengan Aplikasi PDI Lihat Contohnya Pada SIMAN P1 Kemarin Bagaimana Contohnya Di sini Biasanya Tanggal Nama Penanggung jawabnya Dan NIP Kita tutup Ini ada Tiga Payal Nanti silahkan Digabung saja Payal Disatukan Yang Sama Jadi yang Samanya Ini Disatukan Saja Jadi satu Dokumen Lanjut Citak Bagian Pengadaan Pengadaan Sama Tinggal Diganti Nanti Jenis Citakannya Tinggal Citak Kalian Atau Bapak Ibu Citak Saja Di bagian Di sini Unduh Kita coba Unduh Di bagian Atas Untuk Pengadaan Kita Lihat 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 Hasilnya Tentunya Jika ada Usulannya Pengadaan Jika tidak Ada Yang Sesuai Usulan Saja Ini Juga Masih Kosong Pengadaannya Kita Kita Tetap Saja Alat Alat Angkut Dan Seterusnya Penjelasan Untuk RKBMN Pengadaan Tanah Gedung Dan Seterusnya Ini ada Penjelasan Jika Ingin Mengusulkan Tanah Untuk Gedung Kantor Tanah Untuk Rumah Negara Serta Alat Angkut Negara Operasional Jika Tidak Ada Usulan Ini Berarti Tidak Perlu Ini Dipah Dan Tekrar Tahun Berjalan Sudah Jelas Dipah Seperti Biasa Kita Lanjut Kebagian Data Existing BMN Pada Siman Termasuk Tanah Dan Bangunan Yang Terindikasi Ideal Untuk Pengadaan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Dan Rumah Dinas Untuk Data Existing BMN Ini Pada Siman Ini Kami Ambil Di Master Asset Di bagian Laporan BMN Untuk Data Existing Silahkan Dicitak Nanti Sesuai Data Yang Ada Mulai Dari Cetak Daftar Barang Kuasa Pengguna Tanah Tinggal Dicitak Saja Di Unduk Nanti Digabungkan File Jadi Satu Setelah Dicitak Misalnya Ada Tanggung Dataran Pernah Menjawab Di Bagian Bawah Ini Masih Dalam Proses Ini Sudah Berhasil Coba Kita Lihat Hasilnya Ini Khusus Tanah Ada Penangg Jawab Nya Waka Pimpin Di Bagian Bawah Silahkan Nanti Ditangani Dicitak Seluruhnya Datang Barang Kuasa Pengguna Pada Satgar Masing-Masing Apa Saja Yang Ada Tinggal Citar Digabungkan Nanti Jadi Satu Menjadi Data Existing BMN Di Siman Oke Detang Kait Masalah Data Existing BMN Pada Siman Data Dan Kondisi Pada Simak BMN Ini Laporan Kondisi Barang Pada Simak BMN Bisa Menggunakan Aplikasi Sakti Disini Tidak Kami Contohkan Silahkan Nanti Dicari Laporan Saktinya Laporan Barang Atau Laporan Lainnya Selahkan Nanti Dicoba Dicip Disakti Terkait Data Dan Kondisi Pada Simak BMN Surat Keterangan Dan Dinas BPR Ini Untuk Pengadaan Tanah Bangunan Rumah Dinas Jika Mengadakan Itu Selahkan Ditaubahkan Surat Keterangan Ini Perda Tentang Tata Ruang Pengaturan Daerah Kalian Kalian Atau Bapak Ibu Selahkan Dicari Pengaturan Daerah Masing Biasanya Dari Bupati Di Daerah Terkait Perda Tata Ruang Tanah Dan Sebagainya Ini Jika Ada Penghapusan Di bagian Dokumen Yang K Ini Rencana Penghapusan Dan Sebagainya Ini Dokumen Sih Pembahasan Untuk Yang Terkait Masalah Bidang Pekerjaan Umum Dokumen Struktur Organisasi Ini Struktur Organisasi Dari Satker Sedangkan Ada Contoh Sedangkan Ada Kami Struktur Organisasi Seperti Biasa Struktur Ada Penghutan Jabatannya Atau Susunannya Seperti Biasa Surat Pernyataan Jumlah Pegawai Ini Ada Juga Kami Cantumkan Contoh Bekasnya Silahkan Nanti Dilihat Tadi Download Link Di bawah Deskripsi Video Ini Surat Pernyataan Jumlah Pegawai Menimput Standar Barang Dan Standar Kebutuhan SPSK Ini Untuk Menimput Standar Barang Dan Standar Kebutuhan SPSK Surat Pernyataan Terkait Urgensi Ini Jika Ada Usulan Yang Urgen Terkait Pengadaan Untuk Pembedaan Barang Merdara Khusus Dan Depan-Depan IPSP Kalian Bapak Ibu Harus Sudah Dapatkan PSP Ini Sudah Semuanya Kayaknya Untuk PSP Semua Perkeseinkan Di Input Dalam Aplikasi SIMAN 2 Melalui Menu Dokumen Jadi Semua Perkeseinkan Tadi Di Input Ke Dalam Aplikasi SIMAN 2 Melalui Menu Dokumen Cara Input Ini Kami Contohkan Masuk Ke Bagian RKB Sat Tentunya Kita Klik Tiket nya Masuk Ke Bagian Upload Data Kita Tambah Di Sini Untuk Teknis Pemberkasan Atau Dokumen Kami Contohkan Satu-satu Silahkan Ditanyakan Pada Koordinator Masing-masing Apakah Digabung Atau Dimasukkan Satu-satu Sesuai Dengan Nama Dokumen Biasanya Jika Seperti SIMAN P1 Dimasukkan Satu-satu Berdasarkan Nama Dokumen Kami Contohkan Kami Masukkan Satu-satu Berdasarkan Nama Dokumen Jika Dokumen Sama Bisa Disatukan Atau Digabung Seperti Citakan Pemahaman Tadi Ini Kami Contohkan Saja Contoh Saja Satu Kami Masukkan Misalnya Awal Dan Surat Pengantar Kita Kopikan Kita Open Kita Pasti Hapus Pdp-nya Keterangan Silahkan Disesuaikan Apa Isinya Kami Contohkan Sama Dengan Dokumen Jenis Dokumen Kita Simpan Seterusnya Kalian-kalian Bapak Ibu Di Upload Apa Saja Tadi Kelengkapan Dan Bengkas Untuk Menghapus Klik Bagian Aksi Setelah Di Upload Semua Tinggal Nanti Diteruskan Ke Bagian Verifikasi Koordinator Misal Satkan Contohnya Satu Saja Kami Sampaikan Disini Yang Lainnya Silahkan Dimasukkan Sendiri Saya Bisa Sampaikan Simpanan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Moga Pada Menyampaikan Kami Terdapat Kekurangan Tauh 8 Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Software Sampai Bisa Sampai